Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Galang Sabda Tama Masih di channel Brissoror Untuk kali ini, ada sebuah cerita Yang ditulis oleh akun twitter Ad Lely Rosida Tak perlu berlama-lama lagi Kita langsung ke ceritanya Tetap di Brissoror Ini sebuah kisah nyata Dari seorang ibu parubaya Yang bertempat tinggal di daerah kota S Sebut saja namanya Mbok Ipah Suara mesin cahit yang berisik Memenuhi ruang tamu Mbak Ipah Ia sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya Membuat tali untuk sandal Tak kalah berisik mesin Beradu dengan lantunan azan Mbak Ipah segera menghentikan aktivitasnya Mematikan mesin yang menemani hari-harinya mengais reseki Kemudian bersiap untuk melaksanakan sholat jemaah di masjid Ia memang sudah terbiasa melaksanakan sholat dengan berjemaah Jarak dari masjid yang tak begitu jauh Menjadikan alasannya untuk selalu sholat berjemaah Ditambah didikan dari keluarga yang sangat religius Membuatnya menjadi seorang ahli ibadah yang sangat santun Ia selalu ingat Bahwa pahala orang yang sholat berjemaah Adalah 27 derajat Sungguh sayang Jika sampai ia meninggalkannya Gemuruh suara petir mulai bersahutan Pertanda akan turunnya hujan Mbak Ipah telah memakai mukena lengkap Lalu berdiri di luar rumah Memandang ke atas langit Kilatan cahaya petir Menghiasi mendungnya Angkasa malam itu Bu Bawa payung Ujar Viki Anak bungsu Mbak Ipah Seorang remaja Berumur 16 tahun Ketika mendapati sang ibu Akan berancak pergi Gak usah nak Jemaah di masjid Paling cuma 15 atau 20 menit saja Insya Allah Masih aman Elaknya Sambil menggunakan Sandal jepit Viki Adalah anak Yang sedikit bandel Selalu malas Jika disuruh berjemaah Namun ia begitu sayang Kepada ibunya Seperti saat ini Ketika Mbak Ipah Mengajaknya ke masjid Ia malah beringsut Masuk ke dalam rumah Tidak memperdulikan Mbak Ipah Hanya berdecak Sambil menggelengan Kepalanya Angin mulai terasa Berembus Bau tawar air Sudah terasa Sangat ingin turun Sebenarnya Begitu rame oleh anak-anak Yang bermain Yang bermain hingga sore hari Banyak sekali pepohonan Yang tumbuh dan berbuah Beberapa anak Sering memanjat Dan berkelantungan Di pohon-pohon besar Yang ada di sana Ada mangga Pelimbing Jambu Serikaya Dan lain-lain Yang bisa dipetik Oleh ibu-ibu Untuk dimasak Namun Ketika menjelang senja Kebun kosong itu Berubah menjadi Tempat yang mencekam Tak ada suara Dan pergerakan apapun Yang akan ditemukan di sana Kisah dan cerita orang-orang Tentang sosok Mbak Rasimah Menjadikan kebun itu Tempat yang paling dihindari Ketika beralihnya waktu Hingga menjelang pagi Di pojok tanah Tepatnya Di belakang masjid Terdapat sebuah Rumah kosong Yang hampir hubuh Rumah milik Mbak Rasimah Seorang dukun pijat Dulu ia hidup Sebatang kara Rumah itu pun dibangun Atas kerelaan Sang pemilik tanah Sebab rasa kasian Dengan bantuan warga Didirikanlah Sepetak rumah Semi permanen Setengah temboknya Terbuat dari bata Bagian atasnya Berupa dinding Dari anyaman bambu Kala itu Beberapa hari Ia tak tampak Ada yang bilang Ia memang sakit-sakitan Namun Tak pernah ada Yang menjenguknya Maklum Tak ada saudara Atau kawan Yang mengenalnya Anak-anak yang bermain Di sekitar rumahnya Sudah mencium Aroma bau bosuk Tetapi Tidak ada yang menggubris Mereka mengira Itu adalah Bangke tikus Sebab Memang Banyak tikus Di sana Hingga suatu Sore hari Seorang ibu Mencari Mbah Rasiman Untuk memijatkan Anaknya Barulah ketahuan Dari mana Asal aroma Bau bosuk itu Ibu itu berteriak Tatkala menemukan Tubuh Mbah Rasiman Tergeletak Di dalam rumahnya Dengan bau Yang sangat menyengat Entah Sudah berapa hari Ia meninggal Tidak ada yang tahu Warga pun Melakukan kewajiban Untuk memakamkan Jasetnya Secara layak Setelah kematiannya Seringkali Orang mendengar Ada suara khas Batuk Mbah Rasiman Dari dalam rumah itu Kadang pula Seolah Ada suara gerakan Sapulidi Di sekitar rumahnya Seperti aktivitas Mbah Rasiman Tiap pagi Dan sore hari Maklum Rumahnya Masih beralaskan Tanah Suara seorang Menimba Di sumur tua Juga tak kalah Seram Namun sejauh ini Belum ada seorang pun Yang melihat Penampakannya Hanya suara-suara Dan Aktifitasnya saja Meski begitu Warga sekitar Sudah merasa resah Melewati rumah Yang hampir Roboh itu Apalagi Membiarkan Anak-anaknya Bermain Di sekitar rumah itu Mbah Ibah Selalu memilih Jalur timur Saat jemaah subuh Maghrib Dan isya Itu dilakukan Agar menghindari Letak rumah Mbah Rasiman Meski jaraknya Menjadi tiga kali lipat Dari jalur selatan tadi Tak mengapa Baginya Daripada Harus dihadapkan Dengan tanah kosong Yang mengerikan itu Sesampainya di masjid Imam Sudah mengucap takbir Bertanda sholat subuh Sudah dimulai Bergegas Ia menggelar sajata Dan mengikuti Gerakan imam Ketika pacaan zikir Sudah hampir selesai Hujan mulai Bergemerizik turun Angin bertiup kencang Menggoyangkan Kelambu-kelambu masjid Semua menoleh Ke arah luar Sedikit cemas Takut semakin deras Ada beberapa makmum Yang segera Meninggalkan masjid Tanpa menunggu doa Dari sang imam Ibu-ibu Masih setia Duduk mengangkat Kedua tangan Mengameni Doa sang imam Tanpa ada Yang beranjak pergi Sedang barisan makmum Laki-laki Hanya tinggal deretan Sof depan saja Setelah imam Membaca salawat Beberapa ibu Mulai membuarkan diri Menisakan Mbak Ibah Lina Mbak Laksmi Dan Mbak Icah saja Mbak Ibah Kita lewat selatan saja Biar cepat Takut tambah deras Tutur Lina Ibu muda Tetangga sebelah rumahnya Eh Gak takut apa Kalau aku sih Ogah Kebayang tangannya Mbak Rasimah Yang keriput dan lembut Saat mijat aku Bikin merinding Hih Sahut Mbak Lasmi Menanggapi Lina Sembari berkidik Mbak Ibah terlihat Sedikit bimbang Antara takut Dan setuju Tetapi Melihat keadaan hujan Yang bertambah deras Membuatnya Seperti berpikir kembali Mending Lewat timur saja Cari selamat Wang hujan air saja kok Pada takut Basah dikit Gak apalah Daripada harus uji nyali Mbak Icah berbicara Sembari melipat mukena Dan sejadahnya Bersiap-siap pulang Keempatnya sudah berdiri Di ambang bakar Menutup kepala Dengan sejadah Rumah Mbak Lasmi Dan Mbak Icah Yang berada Di depan masjid Membuat mereka pamit Berjalan duluan Sedangkan Mbak Ibah Merentangkan tangannya Kedepan Merasakan Beberapa deras air Yang turun Namun Lina tak peduli Seberapa deras Tetesan Air dari langit itu Ia segera memakai sandannya Seakan takut ketinggalan Mbak Ibah pun Segera mengikuti Mbak Aku kepikiran Anakku Kuatir nangis Aku lewat selatan Saja ya Kalau sampean Mau bareng Ya ayo Tapi Agak cepet ya Ujar Lina Yang diterima Anggukan Oleh Mbak Ibah Aku juga lupa Jemuran tadi sore Belum kuangkat Vicky pasti Gak mau tahu Jawabnya cepat Lina mulai berjalan Dengan langkah cepat Mbak Ibah Yang usianya Tak muda lagi Agak kewalahan Mengikuti jejak Lina Bahkan Lina seakan tak mau tahu Dan tak menolak sedikitpun Ke belakang Baru beberapa langkah Berjalan cepat Sialnya Muka nambak Ibah Melorot Membuatnya Terjunggal ke depan Ia jatuh Berteriak Memanggil nama Lina Namun Sepertinya Lina sudah Terlalu jauh Ditambah suara Derasnya hujan Membuat Lina Tak mendengar Teriakan Mbak Ibah Ia mengedarkan Pandangan Kesekitar Tubuhnya Berjingkat Menemukan dirinya Sudah terduduk Tepat Di samping Rumah Mbak Rasima Badannya mulai Kematar hebat Berlahan Ia mencoba Berdiri Muka nanya Sudah kotor Dan basah Oleh air hujan Dan tanah Mbak Ibah Mengibas-ngibaskan Sajadah di kakinya Untuk membersihkan Dari tanah Yang menempel Mbak Ibah Sontak Ia menoleh Ke belakang Mencari sumber suara Tak ada siapapun Hanya kegelapan Yang menyelemuti Dari tempat Pedirinya Saat itu Nafasnya mulai Memburu Ia bergerak Cepat melangkah Akan tetapi Naas Ia tercerembap Tersandung Akar pohon Ia mengaduh Tak terasa air matanya Mulai merembes Begitu saja Isakan Mulai terdengar Dari bibirnya Ketika melihat Petis kakinya Mengucurkan darah Mbak Ibah Sekali lagi Ia terdiam Mendengarkan suara seorang Memanggil-manggil Namanya lagi Ia meneguk ludah Berusaha menahan Isakan tangis Ekor matanya Bergerak menyusuri Sekitar jarak pandang Ia terkesiap Mendengar suara derit Dan kesekan Di sampingnya Perlahan Ia menoleh Kesebelah kanan Tepat di tembok Bagian atas Ditemukan satu persatu Jemari pucat Menempel pada lubang dinding Dari ujungnya Terlihat Tetesan darah Masih mengucur Menyatu dengan Gendangan hujan Di bawah tembok Nafasnya mulai Kembang-kempis Ia terlihat cemas Tak mampu Berdiri lagi Ia berteriak Kencang Saat itu juga Kemudian jatuh pingsan Di bawah Guyuran hujan Yang semakin deras Hampir satu jam Vicky mulai Celingkukan Di teras rumahnya Menanti Kedatangan Ibunya Ia mulai cemas Berkali-kali Ia melirik jam dinding Di ruang tamunya Hujan sudah mulai reda Tetapi sang ibu Belum juga pulang Darum motor Terdengar mendekat Berhenti tepat Di depan rumahnya Bergegas Vicky mendekat Pada sosok di atas motor Yang ternyata Adalah kakaknya Mas Susulin ibu dong Udah satu jam Tapi belum juga pulang Dari masjid Tuturnya menjelaskan Syafiq mengernyit Memandang adiknya Seakan penuh Tanda tanya Ia terdiam sejenak Lalu memberikan tas lempang Yang dikenakan Pada Vicky Tanpa menjawab Syafiq mengangguk Dan segera melajukan motornya Cepat menuju masjid Sesampainya di masjid Ia terlihat selingkukan Melihat keadaan masjid Yang sudah gelap Bagian dalamnya Hanya lampu-lampu depan Yang menyala Mengitari masjid Mbak Lasmi Yang melihat Sosok Syafiq Keluar rumah Dan menanyainya Fik Cari siapa? Ibu Mbak Las Katanya Vicky Belum pulang dari masjid Loh Kok bisa? Sudah pulang Bareng saya tadi Coba kamu tanya Lina Dia tadi Yang mengajak Ibumu Pulang bareng Ali Syafiq Akan tetapi Sang kakak malah berpelok Ke rumah sebelah Segera ia Berlari kecil Mendekatinya Ibu mana mas? Gak tahu Makanya Aku ini mau tanya Sama Mbak Lina Jawab Syafiq Lah Apa hubungannya Sama Mbak Lina? Belum sempat Syafiq menjawab Lina dan suaminya Yang mendengar Suara omongan Di teman rumah Keluar Untuk mencari tahu Mbak Lina Ngapunten Ibu dimana? Kok belum pulang-pulang juga? Lina terlihat Selinggukan Sambil mengendong bayinya Loh Masa? Tadi kan dia Berjalan di belakang saya Lewat rumah Mbak Rasimah Jelasnya Yang membuat suami Dan kedua lelaki bujang Di depannya Terjengang Astagfirullahaladzim Kenapa lewat situ sih? Tanya suaminya Lina terlihat Merasa bersalah Menunduk Dan mengembuskan Nafas pelan-pelan Maaf banget loh mas Tadi hujannya makin deras Aku buru-buru Tanpa melihat ke belakang Takut anakku terbangun Vicky dan Syafiq Hanya mengangguk Ada siratan kecewa Di wajah keduanya Kemudian Tanpa mengucap Sepatah kata pun Keduanya berjalan cepat Menyusuri jalur Selatan rumahnya Wajah keduanya Terlihat emosi Berjalan cepat Sembari Menghentakkan kaki Mencari keberadaan Sang ibu Di bawah rintikan Hujan kecil Syafiq menyorotkan Senter ponselnya Pada jalanan gelap Yang dilalui keduanya Betapa terkejutnya Kedua pemuda itu Tatkala menemukan ibunya Terkeletak Dengan luka di kaki Yang menganga Darahnya merembes Muka nanya Sudah tak lagi putih Bercampur Dengan lumpur Wajahnya pucat Membiru Sebab Terlalu lama Terguyur air hujan Ya Allah ibu Suara Fiki Menangis Tetapi Raut wajahnya Penuh kecemasan Segera ia berjongkok Dan mengusap Wajah ibunya Dari dinginnya Air hujan Syafiq Mengisyaratkan Fiki Untuk menarik tubuh ibunya Bersama-sama Fiki mengangguk Tubuh mbak iba Segera dipopong Kedua anaknya pulang Para tetangga Yang melihat mereka Berjalan Kesusahan Bergegas menghampiri Dan membantu Keduanya Kalimat-kalimatannya Tak henti bersahutan Dari warga Yang kaget Melihat keadaan Mbak iba Yang mengenaskan Warga mulai berkerumun Memenuhi rumahnya Seakan ingin tahu Apa yang sedang terjadi Setelah dibersihkan Dan diganti baju Fiki segera membalurkan Kayu putih Di sekujur tubuh Mbak iba Beberapa menit kemudian Ia tersadar Semua orang Berucap Alhamdulillah Alhamdulillah Mbak iba jelingukan Melihat rumahnya Dipenuhi banyak orang Ia ditanyai Beribu pertanyaan Oleh kedua Anaknya Ia menjelaskan Segala apa yang terjadi Dengan mulut Gemetar Semua terlihat berkidik Menerima Penjelasannya Lina mengucap maaf Dan bersimpu Di hadapan Mbak iba Menyesal Detik itu juga Ia berjanji Tidak akan pernah melewati Jalanan itu lagi Saat Malam hari Begitupun juga Mbak iba Setelah kejadian itu Hingga kini Warga masih sering Menakut-nakuti Anak-anak mereka Jika tak pulang Saat senja Dengar menyebut Awas Diparanidri jini Mbak Rasimah Dengar menyebut Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!